Itu materi yang hari ini akan kita bahas Siap, Assalamualaikum Laskar yang hari berhasil-berhasil dimanapun Anda berada Jadi jumpa lagi dengan saya Dr. Dewan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seputar Dewan Ternak Video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan saja Tentang bagaimana kah Bila kita memberikan sapi kita Full silase Dari tebon dan jagung Tanpa diberikan hijauan Apakah bagus dan boleh Serta apa yang harus kita lengkapi Jadi pembahasan kita kali ini Kita bahas dari pertanyaan bocah ngarit Yang masuk ke kolom komentar Tiga hari yang lalu Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam Salam brus brus Dari Kebumen Mau tanya Sapi saya indukan Saya kasih full silase Tebon jagung dan jagungnya Tanpa hijauan segar Apakah itu cukup Buat nutrisi saat bunting Dan menyusui Terima kasih dok Siap oke saya membutuhkan laptop dulu Oke Mas bocah ngarit Apakah cukup Begini Baik itu hijauan Baik itu silase Baik itu jerami Baik itu fermentasi Mas kena ngarit Pada prinsipnya tubuh sapi Akan bisa menyesuaikan Pada pola pakan yang kita berikan Itu yang pertama Asal Pengenalan terhadap Pakan-pakan yang berubah ini Tidak terjadi secara Ekstrim Biasanya dengan berikan hijauan Dijual ke tempat lain Langsung dikasih silase Biasanya kaget Asidosis Atau kembung Biasanya silase Nyampe rumah kita Kita beli ya Nyampe rumah kita Kasih full hijauan Biasanya kaget Nggak mau makan Karena keras Indigesti Artinya yang pertama kali adalah Perubahan pakan Harus disertai Dengan pengenalan Yang bertahap Pak dokter Sapi saya Nggak apa-apa kok Dikasih Biasanya jerami Langsung saya kasih hijauan Ya bejo Nanti yang saya sampaikan adalah Langkah antisipasi Yang harus diketahui oleh peternak Bahwa Waspada Apabila Mengubah pakan Jenis pakan Volume pakan Dalam waktu yang mendadak Sep Kaget Biasanya sapinya Yang pertama Yang kedua Laskarangarit Mau itu hidauan full Mau itu silase Fermentasi Non silase tadi ya Ataupun lain-lain Itu Nutrisinya tidak ada yang sempurna Lengkapnya Laskarangarit Ada yang pernah bilang Pak dokter Sapi saya Saya gembalakan saja kok Aman-aman dan baik-baik saja Pertanyaannya simple Berapa jumlah sapinya jenengan Kalau 1, 2, 3, 4, 5 Masih wajar Tapi kalau sudah di atas 200 Akan muncul Kemungkinan-kemungkinan Sakit Yang mengarah ke Defisiensi nutrisi Kekurangan Atau malam nutrisi Ketidakseimbangan nutrisi Mulai dari Ambruk Menggeretak Ya Kakinya kaku Oke Lalu pedetnya Lunglay Dan lain-lain Itu masalah-masalah Terkait dengan nutrisi Laskarangarit Oke Siap Laskarangarit Cling Ya toh Nah Alhamdulillah Sudah cukur Dan sudah mandi Ganti baju Jadi maaf Kalau yang sebelumnya Pakai kaos Sahabat Sotua TV Yang sekarang kita pakai Kaos yang lainnya Jadi Kemarin ada gangguan teknis Sehingga kita Cut Tiktik videonya Dan sekarang kita lanjutkan Nah Pertanyaan Kemarin akan kita jawab Jadi Laskarangarit Apapun pakannya Hijauan Maupun hijauan Yang dipermentasi Ataupun yang lainnya Sebenarnya mereka Pakan ini Kurang lengkap Tidak semua unsur Yang dibutuhkan Oleh si sapi ini Ada di pakan itu Makanya di beberapa Kasus yang pakai jerami Akan cenderung Mengalami Ambruk Yang suket Rumput yang tinggi-tinggi Akan mengalami Kecenderungan Untuk ambruk Yang di pegunungan Itu akan cenderung Ambruk Daripada Wilayah Yang di dekat pantai Atau dekat sawah Kenapa? Karena memang Kandungan garam Kandungan kalsiumnya Dia berbeda-beda Laskarangarit Maka Solusinya Buat jenengan Yang Memberikan Satu macam Makanan saja Baik itu Tebon fermentasi Jerami fermentasi Yang lain-lain Makan jenengan Harus terbiasa Menggunakan Multivitamin mineral Maupun Tris yang lainnya Jadi itu Bisa jenengan Gunakan Ngakali Atau melengkapi Kekurangan Atau ketidaklengkapan Nutrisi Yang dibutuhkan Oleh sapi Yang tidak ada Di pakan kita tersebut Laskarangarit Jadi yang perlu Menjadi Catatan adalah Apapun pola Pakan Jenis pakan Yang kita berikan Pada sapi kita Laskarangarit Yang pasti Sebisa mungkin Polanya Jangan berubah-ubah Misalkan jenengan Menggunakan Jerami Dan hijauan Ya sudah Jerami hijauan Polanya seperti itu Jenengan menggunakan Silase Dari tebon Dan jagung Ya sudah pakai itu Lalu misalkan jenengan Kombinasi dengan Konsentra Dengan comboran Pola ini Sangat penting Dan bahkan ketika kita main Ke salah satu peternakan Dia menyampaikan bahwa Jam 5 Jam 6 Jadwalnya Nyemprot Lalu jam 7 Jam 8 Jadwalnya Makan Hijauan Siang Comboran Malam Jerami fermentasi Dan itu tidak Tidak diubah Lalu yang paling penting Adalah Jangan lupa Melengkapi Nutrisi Pakan yang Homogen Terutama Satu macam saja Itu dengan Multivitamin mineral Banyak sekali Multivitamin mineral Yang bisa jenengan gunakan Yang bisa jenengan beli Di Online shop Di toko Saprona Sarana Produk Ternak Di dokter hewan Di mantri setempat Dan lain-lain Itu banyak Kalau kita menyediakan Ada dua Kita menyediakan Ada mineral Premik Ya Ada mineral Premik Kalau kami Menggunakan mineral Premik Sama menggunakan Fit Eko Kalau mineral Premik Premik ini Untuk Harian Ini bisa digunakan Penggemukan Bisa Breeding Juga bisa Bunting Menyusui Juga bagus Sedangkan yang Untuk Fit Eko Ini yang Sapi-sapi Dari pasar Sapi baru Melahirkan Sapi Menjelang Sakit Dan sapi Baru sakit Sapi sedang Sakit Bisa menggunakan Ini Hampir sama Kandungannya Tapi sedikit Berbeda Kalau ini bisa Untuk harian Kalau ini Untuk kondisi Kondisi Tertentu Laskar Ngarit Siap Jadi itu Jawabannya Boleh silahkan Gunakan Jurami Jurami Fermentasi Hijauan Silase Dari tepon Silahkan Yang menjadi catatan Jangan lupa Pemberian Nopat cacing Polanya Jangan berubah-ubah Dan lengkapi Dengan Multivitamin Dan mineral Jadi prinsipnya Lanjut saja Tolok ukur Keberhasilan Jendengan Dalam menggunakan Pakan Itu adalah Body condition Score Sapinya Jendengan Tidak boleh turun Jadi minimal Stabil Kalau sudah Gemuk Atau sudah Baik Tapi kalau Saya dia kurus Dia harus Naik Laskar Ngarit Oke Laskar Ngarit Jangan lupa Kita sudah Menyediakan Nomor Untuk konsultasi Produk Bila jendengan Ingin membeli Produk Kita bisa kirim Ke seluruh Indonesia Di 081 235 6 8 3 3115 Di nomor itu Jangan bisa konsultasi Untuk kasus-kasus Yang tidak terlalu sulit Jika Anda ingin Membeli produk Dari kami Silahkan Kita bisa kirim Ke seluruh Indonesia Dan jangan lupa Please like Subscribe Comment Dan bantu share Video-video kami Jangan lupa Lemah 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 Teles Gusti Lasing Balas Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Beras Beras Tetap Semangat Sub indo by broth3rmax Terima kasih 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 Terima kasih